Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya, Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pikikat reading kali ini jawaban untuk yes dan no, tetapi saya bagi jadi 3 sesi. Jadi kawan-kawan boleh mengajukan di dalam hati 3 pertanyaan. Kemudian nanti ada dibagi jadi 4 card, kita akan lihat jawabannya itu apa. Jadi satu pertanyaan, kamu boleh pilih 4 file, salah satu dari file tersebut, satu saja. Nanti ajukan pertanyaan keduanya apa, dan kemudian pertanyaan ketiga apa. Jadi setiap pertanyaan ada yes and no-nya, ada 4 file yang bisa kamu pilih sebagai jawaban kamu. Oke, kalau misalnya kamu ingin memeditasikan dulu atau kamu ingin menulis dulu pertanyaan kamu 1, 2, 3 itu untuk pertanyaan jawabannya yes dan no, ya atau tidak. Boleh silahkan kamu tulis dulu, kamu pause saja dulu videonya, nah kemudian nanti kita akan lihat untuk pertanyaannya kamu, jawabannya itu yes atau tidak. Kalau misalnya iya, alasannya apa? Kalau no, alasannya apa? Oke, nah sebelumnya jangan lupa kawan-kawan untuk like, share, dan subscribe di channel saya ini. Kemudian untuk kawan-kawan yang ingin melakukan donasi atau mungkin mau melakukan personal reading dengan saya, saya ada taruh keterangan box di bawah. Ya, reading-an ini timeless atau nggak ada batas waktu, kapanpun kamu membutuhkan jawaban untuk ya atau tidaknya itu, boleh kamu kembali lagi ke video ini dan kemudian dengarkan, kemudian pilih kartu sesuai intuisinya kamu. Oke, kita mulai dari pertanyaan kawan-kawan dalam hati, sambil saya shuffle kartunya, boleh silahkan keep dalam hati kamu, ya pertanyaan untuk kamu yang pertama itu apa. Pertanyaannya bebas ya, kawan-kawan, tetapi kamu mengajukan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Kalau misalnya kamu mengajukan pilih orang ini atau pilih orang ini, mungkin ini reading-an nggak cocok ya. Tapi kalau misalnya mengajukan pertanyaan dengan jawabannya ya atau tidak, kamu boleh simak. Dan kemudian kita lihat apakah situasinya bisa resonate atau tidak kaget. Oke, ini untuk kawan-kawan yang fail pertama. Kawan-kawan yang fail kedua. Jadi untuk pertanyaan kamu yang pertama, boleh dipilih. Oke, untuk kawan-kawan pertanyaan kamu yang pertama, silahkan konsentrasikan untuk jawaban kamu apakah ya atau tidak. Dan kemudian kita lihat alasannya kalau ya apa, alasannya kalau nggak ya apa. Oke, kita lihat ya kameranya sedikit miring. Oke, kalau sudah kita langsung dari file yang pertama. Kita lihat dulu jawaban kamu iya atau tidak ya. Oke, kalau dari kartunya ini diterlihat sangat-sangat kuat. Jawabannya adalah ya. Jadi pertanyaannya kamu apapun itu, jawabannya adalah ya. Karena kamu dapat the ten of cups. Jadi kamu akan bisa mendapatkan atau merasakan kegembiraan itu atas tercapainya keinginan kamu. Dan alasannya apa? Alasannya di sini the seven of swords. Jadi hal yang membuat kamu khawatir selama ini itu terbukti. Jadi bukan maksudnya selama ini yang kamu khawatirkan itu tidak terbukti. Itu semua terjadi hanya kekhawatiran kamu sendiri saja. Jadi apa yang kamu harapkan dan kamu inginkan terjadi dikarenakan apa yang selama ini. Mungkin kamu ada gosip-gosip dengernya. Terus kemudian terbukti ternyata nggak terjadi. Dan ini yang membuat kamu... Jawabannya adalah ya. Oke. Nah, untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua, kita lihat dulu jawabannya atas pertanyaannya kamu. Di sini ada the world ya. The world. Untuk kartu the world ini saya merasa jawabannya kamu iya ya. Tetapi ada sesuatu... Mungkin nggak sekarang. Ada sesuatu hal yang perlu kamu tunggu dulu. Jadi ada perubahan hal kecil di dalam kehidupannya kamu yang harus terjadi dulu. Baru kamu pertanyaannya itu akan menjadi iya. Yang sangat iya gitu loh. Untuk saat ini pertanyaan jawabannya adalah iya. Tapi kamu perlu menunggu. Alasannya apa? Di sini ada S of Swords ya. Kamu akan mendapatkan... Jadi kamu dalam kehidupan yang kamu pertanyaannya kamu ajukan. Kamu akan mendapatkan klarifikasi dulu akan sesuatu hal. Penjelasan akan sesuatu hal. Baru kamu akan bisa iya untuk pertanyaannya kamu. Ya, situasinya apapun itu. Oke. Nah, kemudian untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga untuk pertanyaan kamu. Yang pertama. Kita lihat untuk jawabannya ya atau tidak ya. Oke, di sini kamu kawan-kawan dapatnya Four of Swords. Saya merasakan kartu ini jawabannya tidak untuk kamu ya. Jadi, kamu diminta untuk lebih. Menunggu lagi. Atau kamu diminta untuk merubah arahnya kamu. Mengganti ide atau rencananya kamu. Misalnya contoh kamu punya perencanaan untuk traveling ya. Misalnya contoh. Nah, kamu diminta untuk jangan atau kamu merubah tujuan travelnya kamu. Tujuan ininya kamu ya. Oke, kita lihat alasannya kenapa ya. Karena mungkin ada sesuatu hal. Di sini ada Ten of Swords ya guys ya. Seperti kawan-kawan tahu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin akan terjadi. Jadi, apabila kamu mempunyai perjalanan travel. Atau perjalanan trip ke suatu tempat. Mungkin akan banyak sekali yang kamu temuin ketidakmulusan dalam perjalanannya kamu. Oleh karena itu, mereka pelindungnya kamu mengatakan. Tempat yang kamu pilih itu enggak. The big no. Atau kamu ganti arah. Ya, karena akan ada sesuatu hal yang mungkin bikin kamu cukup depresi. Cukup stress. Cukup pusing. Cukup rumit. Ya, memang menghalangi jalannya kamu. Itu alasannya kenapa diberikan jawaban yang no. Kemudian kawan-kawan yang memilih hal yang keempat. Kita lihat untuk jawabannya kamu. Apakah yes atau no. Di sini The Seven of Wands ya. Untuk NRG ini saya ngerasa. Jawabannya sebenarnya iya. Ya, tapi masih tetap ada satu blokiran. Yang harus kamu selesaikan dulu. Dengan cara berkomunikasi. Jadi, mungkin permohonannya kamu. Kamu ada hubungannya dengan. Ini bisa karirnya kamu. Bisa pekerjaannya kamu. Jadi, kamu bisa jadi melamar suatu pekerjaan. Ya, mungkin kamu sedang menunggu jawaban dari pekerjaan tersebut. Ya, kamu bisa mendapatkan iya dari situasi ini. Tapi kamu harus lebih banyak berkomunikasi dengan mereka. Jadi, mungkin ada interview yang kedua, interview yang ketiga. Yang harus kamu lewati dulu. Untuk bisa mendapatkan iya dari jawabannya kamu. Dari pertanyaannya kamu. Ya, ini kita lihat alasannya kenapa. Oke, di sini ada The Page of Swords ya. Oke, saya lihat alasannya kenapa saat ini belum menjadi jawabannya untuk kamu. Karena masih ada banyak sesuatu hal yang baru yang perlu kamu pelajari di sini. Di sini ada Page of Swords in reverse ya. Kalian-kalian tahu mungkin bahwa Page of Swords itu biasa ditandakan sebagai seseorang pelajar atau seseorang yang muda banget. Yang mungkin turun dari masyarakat. Makanya tadi kenapa saya dibisikkan atau mendapatkan visinya itu. Mendapatkan penglihatannya adalah seseorang sedang pergi melamar pekerjaan. Karena banyak skill-skill baru yang masih harus kamu pelajari dulu gitu loh. Ya, jadi tapi kamu tetap harus punya rasa optimis ya. The Page of Swords ini membawa energi yang positif untuk kamu. Ya, seseorang yang bersedia untuk belajar, mempelajari sesuatu hal yang baru ya. Walaupun dia nggak tahu, walaupun dia saat ini nggak tahu, bukan berarti dia selamanya nggak tahu gitu menjadi seorang yang sama sekali nggak tahu apa-apa. Tapi dia saat ini sedang belajar sesuatu hal yang baru. Oleh karena itu, saat ini untuk pertanyaannya kamu jawabannya adalah ya. Tapi kamu masih harus menunggu dengan cara kamu mungkin berkomunikasi untuk mendapatkan jawabannya ya. Dan kamu ada hal yang perlu kamu pelajari dulu untuk saat ini gitu loh. Untuk merubah, untuk menjadikan dia ini sebagai ya yang kuat, yang strong, yes gitu. Oke, itu untuk kawan-kawan yang pertanyaan pertama. Kita lanjut untuk kawan-kawan yang mengajukan pertanyaan yang kedua ya. Ajukan pertanyaan yang kedua di dalam hatinya kamu. Oke, kita shuffle dulu kartunya sampai kawan-kawan dalam hati ajukan pertanyaan. Tapi kalau misalnya saat ini kamu masih belum punya pertanyaan, mungkin kamu bisa keep video ini pada saat kamu butuh untuk diberikan jawaban ya atau tidak. Boleh kembali, terus kemudian kamu boleh pilih waktunya untuk readingan yang kedua. Jadi ajukan pertanyaan dalam hatinya kamu, kemudian pilih dari empat file itu mana yang menjadi jawaban kamu. Oke, untuk pertanyaan kedua teman-teman ya. Oke, boleh silahkan dipilih ya dari pertanyaannya kamu. Ajukan dalam hati, kemudian kamu lihat kira-kira mana yang memberikan jawaban untuk kamu. Pilih yang satu aja supaya kamu tidak bingung. Dan kemudian pilih mana yang paling pertama menarik perhatian kamu. Oke, kita lihat untuk memilih file yang pertama untuk pertanyaan kedua ya. Kita lihat jawabannya ya atau tidak. Di sini the four of cups ya. Saya mendapatkan jawabannya tidak ya atas pertanyaan kamu. Jadi tidak. Dan kemudian mungkin kita lihat alasannya ya. Apa yang terjadi dengan si pria ini ya. Oke, kita dapat the two of swords ya. Jadi, kenapa jawabannya tidak untuk saat ini? Karena kamu masih belum tahu arahnya kamu kemana nih. Jadi mungkin kamu sedang berada di persimpangan jalan. Ada perubahan suatu hal yang terjadi sama kamu. Dan kamu masih belum tahu ini. Ini saya mendapatkan vision. Mendapatkan penglihatan. Ini mungkin ada hubungannya dengan hubungan percintaan. Mungkin ada seseorang atau dua orang atau tiga orang yang sedang datang ke dalam kehidupannya kamu. Dan kamu sedang bingung untuk memilih yang A lebih baik, B yang baik, atau C yang baik gitu loh. Nah, kamu saat ini yang mengajukan pertanyaan itu ya mungkin untuk kamu saat ini enggak. Misalnya kamu bertanya apakah kamu lebih baik bersama dengan A? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Kenapa? Karena kamu sendiri masih bingung dengan energinya kamu sendiri sebenarnya. Jadi, kamu diminta. Ini jawabannya adalah tidak. Karena itu dia kebingungan yang terjadi dalam dirinya kamu. Oke, dan kemudian untuk yang memilih hal yang kedua kita lihat ya. Di sini ada di chariot ya. Ada dua arah ya. Saya merasakan ini jawabannya itu. Kamu diminta untuk mungkin saat ini untuk jangan ngambil keputusan dulu. Jadi, mungkin kamu ada bikin suatu keputusan. Dan kamu bertanya apakah keputusan ini benar atau tidak. Tapi, kamu diminta untuk saat ini jangan bikin keputusan dulu. Jangan dibuat keputusan dulu apa-apa untuk energinya kamu saat ini. Kita lihat ya alasannya apa. Oke, alasannya di sini ada nine of wands ya. Ada sesuatu hal yang harus kamu perjuangkan dulu dalam situasi ini nih. Baru kamu bisa mendapatkan kejelasan untuk ke depannya itu bagaimana. Untuk arahnya kamu atau gerak langkahnya kamu itu bagaimana. Saya mendapatkan jawabannya. Jadi, alasannya kamu ini maybe ya. Ini jawabannya adalah maybe. Jadi, tidak iya, tidak tidak gitu. Tapi, diminta kamu untuk persiapkan dulu segala sesuatu. Prepare dulu untuk hal yang terjadi. Setelah itu baru kamu bisa tahu, bisa mendapatkan kejelasan apakah pertanyaannya kamu mendapatkan ya atau tidak gitu loh. Oke, nah untuk kawan-kawan yang memilih hal yang ketiga jawabannya ya atau tidak. Di sini saya melihat energinya adalah tidak ya. Tidak alasannya apa kita lihat ya. Oke, di sini ada five of wands ya. Untuk kawan-kawan mungkin ini ada hubungannya dengan hubungan percintaan. Apakah kamu, mungkin kamu bertanya apakah melanjutkan hubungan dengan dia atau tidak. Di sini ada three of swords. Yang membuat saya merasa bahwa kalau kamu melanjutkan hubungan ini mungkin akan sakit hati. Akan makin dalam, sakit ketidak. Akan makin dalam, rasa sakit hatinya ada kamu. Dan hubungannya kamu dengan dia itu tidak harmonis ya. Banyak sekali perdebatan, pertengkaran yang terjadi, emosi yang bermain di sini, mungkin berdrama lah, things like that. Jadi untuk kamu jawabannya memilih hal yang ketiga jawabannya adalah tidak. Oke, untuk kawan-kawan memilih hal yang keempat kita lihat yes, no-nya itu. Saya lihat ya ya, sekuat sekali jawabannya adalah ya. Di sini ada the king of wands. Dan kita lihat alasannya apa. Oke, alasannya terlihat sangat cukup baik ya energinya di sini ya. Jadi keberkahan itu, segala sesuatu itu memang sudah miliknya kamu gitu. Sudah, memang sudah untuk kamu gitu. Cuman masih belum, masih dalam proses ya. Kayak ibaratnya kita mau kirim barang. Jadi barangnya emang udah kamu pesen. Sedang dalam nganter gitu lah. Sedang dalam packingan atau sedang dalam jalan untuk nyampein ke kamu. Ya, jadi untuk jawaban kamu yang memilih hal keempat jawabannya adalah is a strong yes ya. Sangat-sangat iya banget. Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan mengajukan pertanyaan yang ketiga ya. Kita ganti kartu dulu. Oke, sambil saya shuffle. Kawan-kawan silahkan ajukan pertanyaan yang ketiga. Kalau misalnya kamu tidak punya pertanyaan, boleh di-keep dulu videonya. Boleh taruh dulu di playlistnya kamu. Suatu saat kamu membutuhkan, boleh kembali lagi ke video ini. Oke, untuk kamu yang punya pertanyaan, boleh silahkan dipikirkan dulu pertanyaannya. Kemudian minta diberikan dari intuisi kamu untuk jawaban yang tepatnya kepada kamu itu apa. Oke, ya dan tidak untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang terakhir. Oke, kita lihat ya untuk kawan-kawan yang memilih panggilan yang pertama. Jawaban kamu iya atau tidak, kita lihat. Oke, kawan-kawan dapat The Queen of Cups ya. Sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya ya. Tapi kamunya mungkin tidak percaya sama intuisi kamu. Kamu merasa ini intuisi kamu. Mungkin egonya kamu. Kamu takut salah. Tetapi ini adalah strong yes. Karena kamu ada flow mengikuti intuisinya kamu. Kita lihat alasannya iya kenapa. Karena kamu sudah keluar dari permasalahannya kamu. Kamu sudah keluar. Kamu sudah bisa memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kamu mendapatkan iya yang sangat kuat untuk kamu ya di sini ya. Kamu ada meninggalkan kesedihannya kamu juga. Ada meninggalkan pemahaman-pemahaman kamu yang mungkin selama ini kamu anggap. Ibaratnya kamu sudah membuang blokiran-blokiran di dalam kehidupannya kamu. Yang membuat kamu itu menjadi lebih kuat. Dan kemudian apa yang kamu tanyakan itu sehingga jawabannya iya. Jadi blokirannya sudah kamu buang. Jadinya this is for you. Iya untuk kamu. Yes ya. Oke, untuk kawan-kawan yang milih yang kedua kita lihat. This is the four of cups. Yang membuat saya merasa bahwa ini mungkin sesuatu. Ini seperti no ya. Tidak untuk kamu. Kita lihat alasannya kenapa. Karena ada seven of swords. Jadi kamu saat ini perlu untuk... Apa ya. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu... Tidak tertahu yang terjadi di belakangnya kamu. Sehingga ini kasih tahu kepada kamu bahwa pertanyaannya kamu jawabannya enggak. Saya barusan mendapatkan vision. Mungkin ada hubungannya dengan percintaan. Karena this is the cups. Membawa energi perasaan. Jadi mungkin kamu bertanya apakah kamu baik bersama dengan this person. Apakah bisa bahagia dengan orang ini. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi di belakangnya orang yang kamu tanyakan. Kalau misalnya kamu menanyakan soal perasaan ya. Kalau misalnya bukan. Never mind ya. Jadi ini saya hanya membacakan kemungkinan yang terjadi. Dan kemudian mendapatkan vision dari third eye chakra saya. Dari third eye-nya saya. Yang mengatakan ada sesuatu hal yang kamu tidak ketahui di sini yang terjadi. Sehingga this is not the right decision for you. Bukan sesuatu hal yang ya untuk kamu. Jadi no. It's no for you. Ini jawabannya no. Ini jawabannya yes. Dan kemudian kita lihat untuk yang kawan-kawan memilih pertanyaan. Yang ketiga kita lihat ya. Six of wands. Tapi situasinya in reverse ya. Sebenarnya six of wands ini energinya sangat positif sekali ya. Kamu ada suatu perayaan. Atau suatu hal yang mendapat pengakuan. Jadi saya menganggap. Saya melihat kartu ini adalah jawabannya iya. Tetapi karena dia in reverse. Mungkin energinya agak sedikit melemah. Tapi bukan berarti enggak iya. Tetapi maybe there's something need you. Hal yang harus kamu tunggu dulu. Oke. Inilah klarifikasinya. Kenapa? Jawabannya adalah iya. Tapi terbalik. Karena kamu harus menjalankan. Jadi harus ada aksi yang kamu lakukan dulu. Baru kamu sesuai dengan rencananya kamu. Baru bisa mendapatkan iya. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan pekerjaan atau karirnya kamu. Atau mungkin kamu mendapatkan ide untuk membuat sesuatu hal. Tetapi karena aksinya belum kamu lakukan. Jadi kamu ragu ya. Tapi kamu akan mendapatkan pengakuan dari hasil yang kamu kerjakan. Cuman kamu harus ngambil aksi. Ambil aksi dari ide-idenya kamu. Atau kamu sudah bikin planning gitu. Tetapi kamu masih belum mengambil aksinya. Oke. Nah kemudian kita lihat kawan-kawan yang memilih pahlawan yang keempat. Kita lihat jawabannya yes or no. This is the two. This is the high priest. Ya kartu high priest. Dalam kondisi situasi terbalik pula. Yang mau menyebabkan saya. Ini jawabannya adalah. Kamu mengajuk. Bisa kemungkinannya kamu mengajukan pertanyaan yang salah. Atau saat ini masih belum diizinkan kamu untuk ketahui hal ini. Jadi ada sesuatu something. Energi yang masih belum saatnya kamu tahu gitu loh. Ya untuk jawaban ini. Alasannya apa ya. Oke alasannya the two of pentacles. Di sini two of pentacles kita biasanya energi untuk keseimbangan. Atau mungkin meminta kamu untuk. Berlebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Ya seperti itu. Nah untuk jawabannya ya tidaknya saat ini. Kamu masih belum diberitahu. Masih rahasia. It's a secret for you. Ada rahasia yang masih belum bisa diungkap kepada kamu. Alasannya adalah kamu diminta untuk. Menyeimbangkan energinya kamu. Menyeimbangkan hal-hal dalam kehidupannya kamu. Dan kemudian lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Jadi kan ada sesuatu keputusan yang kamu bikin. Yang kamu ambil di sini yang cukup berat sebelah energinya untuk kamu. Oleh karena itu masih belum tahu kamu untuk kedepannya gimana. Masih belum tahu untuk jawaban kamu ya atau tidak ya. It's a still secret for you. Oke. Baik. Segini aja kawan-kawan readingannya. Terima kasih udah ikutan. Ya. Untuk kawan-kawan yang mungkin masih belum paham maksudnya. Mungkin kamu boleh dengarkan dulu dari awal. Penjelasannya bagaimana. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah join. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. And I'm sending you so much love. Namaste. Selamat menikmati.